Intro Komplotan gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri Tidak menyangka pasukan Batalion Infanteri 3, 2, 8 para Kujang 2 Siliwangi Yang sedang berada di Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun Abri akan berpihak kepada kubu Soeharto dan Nasution Lalu bersama dengan pasukan resimen para Komando Angkatan Darat, RPKAD Menggebuk kubu gerakan 30 September Begitulah yang terjadi, dikutip dari buku Berkas-berkas Soekarno tahun 1965 sampai tahun 1967 Kronologi suatu keruntuhan Yang ditulis Anthony Deck Keberadaan Batalion 3, 2, 8 Siliwangi di Jakarta Awalnya tadi perhitungkan komplotan Letkol Untung ketika melancarkan gerakan Tapi kemudian, masalah mulai muncul saat muncul keraguan-raguan Dari komplotan gerakan 30 September mengenai kesetiaan Yon 3, 2, 8 para Kujang Siliwangi Menutup perhitungan kelompok Untung, Kodam Siliwangi tidak akan merupakan masalah Dan tidak akan campur tangan dengan apa yang terjadi di Jakarta Tulis Anthony Deck dalam buku yang disusunnya Kenapa komplotan Untung memperhitungkan seperti itu? Menurut Anthony Deck, Panglima Kodam Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Aji memang dikenal sebagai seorang yang sangat anti-komunis Tetapi di lain, pihak Ibrahim Aji juga merupakan pendukung Soekarno yang gigih Hubungan antara Soekarno dan Ibrahim Aji memang sangat erat Menurut Anthony Deck Konon Soekarno Kira-kira pada bulan Juli Pernah menawari Panglima Siliwangi ini untuk menggantikan Jenderal Yanni Kelompok Untung juga mengetahui bahwa Ibrahim Aji pernah bersumpah Tidak akan menerima perintah dari siapapun juga kecuali dari Soekarno Karena itu mereka memperhitungkan bahwa pasukan-pasukan yang dibawahi Jenderal Ibrahim Aji Tidak akan memihak Tidak terkecuali pasukan Batalion 3, 2, 8 Siliwangi Yang didatangkan ke Jakarta untuk peringatan hari April Hal itu menurut Anthony Deck dalam buku yang disusunnya Merupakan salah perhitungan yang kesekian kalinya oleh kelompok untung Karena, ternyata kemudian Pasukan Batalion 3, 2, 8 Siliwangi itu Jadi lawan tangguh bagi komplotan gerakan 30 September Masih menurut Anthony Deck dalam buku yang disusunnya Berpihaknya pasukan Batalion Infanteri 3, 2, 8 Parakujang 2 Siliwangi Kepada Kubu Nasution dan Soeharto Tidak terlepas dari peran kepala staff Kodam Siliwangi Brigjen HR Darsono yang memang dikenal sebagai Jenderal yang anti Soekarno Selain sangat anti PKI Rupanya, Brigjen HR Darsono yang kemudian hari akan menggantikan Mayor Jenderal Ibrahim Aji sebagai Panglima Kodam Siliwangi Mengambil langkah berani dan nekat Jenderal Darsono menurut Anthony Deck tanpa persetujuan dari Mayor Jenderal Ibrahim Aji Panglima Siliwangi sekaligus atasannya Memerintahkan pasukan Batalion 3, 2, 8 Parakujang 2 Siliwangi Agar memihak kepada Kubu Jenderal Soeharto dan Nasution Artinya memutuskan untuk memposisikan sebagai lawan komplotan gerakan 30 September Jenderal HR Darsono juga menurut Anthony Deck dalam buku yang disusunnya Yang mengambil keputusan untuk mengirim 3 skuadron pasukan kavaleri dari Bandung ke Jakarta Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Nasution Jenderal Senior yang pernah jadi Panglima Siliwangi Pengaruh Nasution di Siliwangi masih cukup besar Maka sejarah pun mencatat ketika Jenderal Soeharto kebingungan mencari pasukan yang bisa diandalkan Berpihaknya pasukan Yon 3, 2, 8 Parakujang 2 Siliwangi ke kubunya Jadi amunisi baru untuk lebih percaya diri melawan komplotan untung Apalagi kemudian, RPKAD Satuan tempur yang paling siap dan terlatih juga merapat ke kubu Kostrat Maka senjata untuk melumpuhkan gerakan 30 September pun lengkap sudah Dua kesatuan itu pun akhirnya jadi tulang punggung dalam melibas komplotan gerakan 30 September di fase awal operasi penumpasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!